Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dan berbagi kisah-kisah penuh hikmah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan kisah legendaris dari sosok yang terkenal dengan kecerdasannya, yaitu Abu Nawas. Dalam cerita kali ini, Abu Nawas akan menunjukkan kelihayanya dalam menghadapi tantangan yang dihadapannya kepadanya. Kali ini, ia akan berhadapan dengan si penghitung bintang. Kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung pelajaran berharga yang tentu bisa kita renungkan bersama. Sahabat sekalian, Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdik dan pandai. Pandai dalam memutar otak dalam situasi yang sangat sulit. Dalam kisah Abu Nawas menipusi penghitung bintang, kita akan melihat bagaimana Abu Nawas dengan kelihayanya mampu mengakali seseorang yang menganggap dirinya pintar hanya karena bisa menghitung bintang. Kisah ini tidak hanya akan mengundang tawa, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya kebijaksanaan dan tidak meremehkan orang lain. Mari kita simak cerita ini dengan penuh perhatian. Judul, Abu Nawas menipusi penghitung bintang. Cerita Abu Nawas menipusi penghitung bintang. Pada suatu hari, ada seorang pria yang sangat sombong dan mengaku sebagai penghitung bintang. Dia berkeliling dari satu desa ke desa lain, membanggakan keahliannya yang katanya mampu menghitung jumlah bintang di langit. Ketika orang-orang mendengarnya, mereka semua takjub dan ingin tahu apakah benar dia bisa melakukan hal itu. Mendengar berita tentang pria itu, Abu Nawas merasa tertantang dan berpikir, Ah, ini kesempatan bagus untuk menguji kepintarannya dan sekaligus mengajarkan sedikit pelajaran. Abu Nawas selalu mendatangi sepenghitung bintang dan mulai berkata, Wahai Tuhan, saya mendengar kabar bahwa Anda adalah ahli menghitung bintang. Sungguh suatu keahlian yang sangat mengagumkan. Tapi, saya ingin tahu apakah Anda bisa menghitung sesuatu yang lebih dekat, mungkin lebih mudah. Pria sombong itu dengan angkuhnya menjawab, Tentu saja, apapun itu, aku pasti bisa menghitungnya. Abu Nawas tersenyum dan mengangguk, Baiklah kalau begitu, tolong hitungkan berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai saya ini. Mendengar permintaan Abu Nawas, pria itu tercengang. Dia mencoba mencari alasan. Itu, itu tidak mungkin. Bagaimana aku bisa menghitung sesuatu yang bergerak dan kecil-kecil begitu. Menghitung bintang di langit lebih mudah. Karena bisa, Karena kita bisa, Karena mereka tidak bergerak. Abu Nawas tersenyum lagi, Kali ini lebih lebar. Ah, jadi begitu. Luar biasa, Anda bisa menghitung bintang yang jumlahnya tak terhingga di langit. Tapi, Tidak bisa menghitung bulu ekor keledai saya yang jumlahnya bisa kita pegang. Si penghitung bintang merasa malu. Tetapi, Dia tidak mau mengakui kekalahannya. Baiklah, Coba aku pikirkan cara lain. Katanya, Dengan harapan, Bisa membalikkan keadaan. Abu Nawas selalu berkata, Baiklah, Bagaimana kalau kita buat taruhan? Kalau Anda bisa menghitung jumlah bulu di ekor keledai saya, Saya akan memberikan seluruh tabungan saya kepada Anda. Tapi, Kalau tidak, Anda harus memberikan seluruh uang Anda kepada saya. Dengan penuh rasa percaya diri yang berkurang, Si penghitung bintang setuju. Namun, Setelah mencoba berbagai cara dan masa kebingungan, Dia akhirnya menyerah. Abu Nawas pun berkata, Dengan senyum penuh kemenangan. Ternyata, Menghitung bintang lebih mudah, Daripada menghitung bulu keledai ya. Akhirnya, Si penghitung bintang, Terpaksa menyerahkan semua uangnya, Kepada Abu Nawas. Dia pun pergi, Dengan rasa malu yang luar biasa. Dan sejak saat itu, Tidak ada lagi, Yang bisa membanggakan diri, Sebagai penghitung bintang. Dan, Abu Nawas, Seperti biasa, Berhasil mengajarkan pelajaran bergaya, Kepada orang-orang yang sombong, Dengan cara yang cerdik, Dan menghibur. Setelah si penghitung bintang, Menyerahkan semua uangnya, Kepada Abu Nawas, Dan pergi dengan rasa malu, Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas pun, Menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Orang-orang kagum, Orang-orang kagum, Akan cara Abu Nawas, Menundukan pria sombong itu, Hanya dengan, Menggunakan logika sederhana, Dan keberanian yang luar biasa. Namun, Si penghitung bintang, Merasa dipermalukan, Dan berdekat untuk membalas dendam. Ia pun mulai merencanakan cara, Untuk mengalahkan Abu Nawas, Dan mengembalikan martabatnya yang hilang. Beberapa hari kemudian, Si penghitung bintang, Kembali ke desa, Dengan rencana liciknya. Kali ini, Dia membawa serta, Sekelompok orang yang percaya, Bahwa dia adalah ahli yang jujur. Dia memutuskan, Untuk mengandalkan pertemuan besar, Di alun-alun desa. Dimana, Dia akan menantang Abu Nawas, Di depan semua orang. Pada hari yang ditentukan, Si penghitung bintang, Berdiri di atas panggung, Dan mulai berteriak, Wahai orang-orang desa, Aku kembali, Untuk menantang Abu Nawas, Sekali lagi. Kali ini, Aku membawa tantangan, Yang bahkan, Dia tidak akan bisa menolaknya. Kerumunan pun mulai berkumpul, Penasaran dengan apa yang terjadi. Abu Nawas, Yang tidak pernah menolak tantangan, Segera datang ke alun-alun. Dengan senyum penuh percaya diri, Dia berkata, Baiklah, Apa tantangan yang Anda bawa kali ini? Si penghitung bintang pun, Mengeluarkan sebuah kantong kecil, Dari saku bajunya. Di dalam kantong ini, Ada biji-bijian, Yang sangatlah kecil. Aku ingin Anda menghitung, Jumlah biji, Yang ada di dalamnya. Jika Anda bisa melakukannya dengan benar, Maka aku akan mengakui, Kekalahanku, Dan meninggalkan desa ini, Untuk selama-lamanya. Tetapi, Jika tidak, Anda harus mengakui, Bahwa aku adalah, Penghitung terbaik di sini, Dan menyerahkan, Semua uang, Yang Anda dapatkan dariku. Abu Nawas tersenyum, Apakah itu saja tantangannya? Baiklah, Saya akan menerimanya, Tetapi dengan satu syarat. Dan, Apa itu syarat itu? Tanya si penghitung bintang, Dengan waspada. Sebelum saya menghitung, Biji-bijian itu, Saya ingin Anda terlebih dahulu, Menghitung jumlah biji, Di kantong yang saya bawa. Kata Abu Nawas, Sambil mengeluarkan kantong, Yang mirip dari sakunya sendiri. Jika Anda, Bisa menghitungnya dengan benar, Saya akan menghitung biji, Di kantong Anda. Si penghitung bintang, Dengan penuh rasa percaya diri, Mengatakan setuju. Dia mulai, Membuka kantong Abu Nawas, Dan menuangkan isinya, Di depan semua orang. Tapi, Begitu biji-bijian itu keluar, Dia terkejut, Karena yang keluar dari kantong Abu Nawas, Bukanlah biji-bijian biasa, Melainkan, Butiran pasir yang sangat kecil. Jadi, Semua orang yang hadir, Tertawa terbahak-bahak. Sementara, Sing penghitung bintang, Merasa dipermalukan sekali lagi. Dia menyadari, Bahwa dia telah ditipu, Oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan rasa malu yang sangat besar, Dia pun meninggalkan desa itu, Untuk selamanya. Tidak pernah kembali lagi. Sementara itu, Abu Nawas terus dikenang, Sebagai orang yang tidak hanya cerdas, Tetapi juga bijaksana. Mengajarkan pelajaran, Kepada siapa saja, Yang mencoba merendahkan orang lain, Dengan kesombongan, Dan tipu daya. Dan desa itu pun kembali tenang, Dengan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas, Yang terus diceritakan, Dari generasi ke generasi. Setelah, Si penghitung bintang dipermalukan, Untuk kedua kalinya, Di depan seluruh desa, Ia merasa hancur. Rasa malu dan kekalahan, Yang dialaminya, Membuatnya tidak berani, Lagi tinggal di desa tersebut. Dengan langkah yang lesu, Ia pergi menilakan desa, Disertai tatapan geli, Dari penduduk yang menyaksikan, Bagaimana kecerdikannya, Ternyata tak sebanding, Dengan kecerdikan, Seorang Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas tetap tenang. Meskipun ia tahu, Bahwa kemenangan itu, Bukan sekedar untuk menghibur, Orang-orang desa. Tetapi juga, Untuk memberi pelajaran, Bagi si penghitung bintang, Yang sombong. Orang-orang desa, Yang menyaksikan kejadian itu, Semakin kagum pada Abu Nawas. Mereka tahu, Bahwa kecerdikan Abu Nawas, Bukan hanya soal mengakali orang lain. Tetapi, Lebih pada kemampuannya, Mengajarkan kearifan, Dengan cara yang tak terduga. Keesokan harinya, Abu Nawas, Kembali menjalani kehidupannya, Seperti biasa. Dia tidak membanggakan kemenangannya, Atau memamerkan kecerdasannya. Sebaliknya, Dia malah mengingatkan, Orang-orang di sekitarnya, Bahwa, Kesombongan, Dan meremehkan orang lain, Tidak akan pernah membawa, Kebahagiaan, Atau kebaikan dalam hidup. Penduduk desa, Mulai memahami, Bahwa kisah ini, Bukan hanya tentang kecerdikan. Tetapi, Juga tentang, Bagaimana seseorang, Harus bersikap rendah hati, Serta bijaksana. Mereka juga belajar, Untuk tidak menilai orang, Dari apa yang terlihat di luar saja. Tetapi, Lebih pada tindakan, Dan niat di dalam hati. Abu Nawas pun melanjutkan hidupnya. Dihormati, Serta dikagumi oleh banyak orang. Kisah tentang, Bagaimana ia menipu, Si penghitung bintang, Terus diceritakan, Turun-temurun. Bukan hanya sebagai cerita lucu, Tetapi juga sebagai pengingat, Bahwa kebijaksanaan, Dan kerendahan hati, Selalu lebih unggul, Daripada kesombongan, Dan keangpuhan. Dengan berlalunya waktu, Abu Nawas tetap dikenal, Sebagai sosok yang cerdas, Dan bijaksana. Yang dengan caranya sendiri, Mampu membawa kebaikan, Dan pelajaran hidup, Bagi siapa saja yang mengenalnya. Dan desa itu pun, Terus berkembang, Dengan penduduk yang semakin sadar, Akan pentingnya, Kebijaksanaan, Dalam setiap aspek kehidupan. Cerita, Abu Nawas menipu, Si penghitung bintang. Pada suatu hari, Ada seorang pria, Yang sangat sombong, Dan mengaku, Sebagai penghitung bintang. Dia berkeliling, Dari satu desa, Ke desa lain. Membanggakan, Keahliannya, Yang katanya, Mampu menghitung, Jumlah bintang di langit. Ketika orang-orang mendengarnya, Mereka semua takjub, Dan ingin tahu, Apakah benar, Dia bisa melakukan hal itu. Mendengar berita, Tentang pria itu, Abu Nawas merasa tertantang, Dan berfikir, Ah, Ini kesempatan bagus, Untuk menguji, Kepintarannya, Dan sekaligus, Mengajarkan sedikit pelajaran. Abu Nawas selalu mendatangi, Sepenghitung bintang, Dan mulai berkata, Wahai Tuhan, Saya mendengar, Kabar, Bahwa Anda adalah, Ahli menghitung bintang. Sungguh suatu keahlian, Yang sangat mengagumkan. Tapi, Saya ingin tahu, Apakah Anda bisa menghitung, Sesuatu, Yang lebih dekat. Mungkin, Lebih mudah. Pria sombong itu, Dengan angkuhnya menjawab, Tentu saja, Apapun itu, Aku pasti bisa menghitungnya. Abu Nawas tersenyum, Dan mengangguk. Baiklah, Kalau begitu, Tolong hitungkan, Berapa jumlah bulu, Yang ada di ekor keledai saya ini. Mendengar permintaan Abu Nawas, Pria itu tercengang. Dia mencoba, Mencari alasan. Itu, Itu, Tidak mungkin. Bagaimana, Aku bisa menghitung, Sesuatu, Yang bergerak, Dan kecil-kecil begitu. Menghitung bintang, Di langit, Lebih mudah. Karena bisa, Karena kita bisa, Karena, Mereka tidak bergerak. Abu Nawas, Tersenyum lagi. Kali ini, Lebih lebar. Ah, Jadi begitu. Luar biasa, Anda bisa menghitung bintang, Yang jumlahnya, Tak terhingga di langit. Tapi, Tidak bisa menghitung, Bulu ekor keledai, Saya, Yang jumlahnya, Bisa kita pegang. Si penghitung bintang, Merasa malu. Tetapi, Dia tidak mau, Mengakui kekalahannya. Baiklah, Coba aku pikirkan, Cara lain. Katanya, Dengan harapan, Bisa, Membalikkan keadaan. Abu Nawas, Selalu berkata, Baiklah, Bagaimana, Kalau kita buat taruhan. Kalau Anda, Bisa menghitung, Jumlah bulu, Di ekor keledai saya, Saya, Akan memberikan, Seluruh tabungan saya, Kepada Anda. Tapi, Kalau tidak, Anda harus, Memberikan, Seluruh uang Anda, Kepada saya. Dengan penuh, Rasa percaya diri, Yang berkurang, Si penghitung bintang, Setuju. Namun, Setelah mencoba, Berbagai cara, Dan merasa kebingungan, Dia akhirnya menyerah. Abu Nawas pun berkata, Dengan senyum, Penuh kemenangan. Ternyata, Menghitung bintang, Lebih mudah, Daripada, Menghitung bulu geledai, Akhirnya, Si penghitung bintang, Terpaksa menyerahkan, Semua uangnya, Kepada Abu Nawas. Dia pun pergi, Dengan rasa malu, Yang luar biasa. Dan, Sejak saat itu, Tidak ada lagi, Yang bisa, Membanggakan diri, Sebagai penghitung bintang. Dan, Abu Nawas, Seperti biasa, Berhasil, Mengajarkan pelajaran, Berhaga, Kepada orang-orang, Yang sombong, Dengan cara yang cerdik, Dan menghibur. Setelah si penghitung bintang, Menyerahkan semua uangnya, Kepada Abu Nawas, Dan pergi, Dengan rasa malu, Kabar tentang, Kecerdikan Abu Nawas pun, Menyebar dengan cepat, Keseluruh desa. Orang-orang kabung, Orang-orang kagum, Akan cara Abu Nawas, Menundukan pria sombong itu, Hanya dengan, Menggunakan logika sederhana, Dan keberanian yang luar biasa. Namun, Si penghitung bintang, Merasa dipermalukan, Dan berdekat, Untuk membalas dendam. Ia pun mulai, Merencanakan cara, Untuk mengalahkan, Abu Nawas, Dan mengembalikan, Martabatnya yang hilang. Beberapa hari kemudian, Si penghitung bintang, Kembali ke desa, Dengan rencana liciknya. Kali ini, Dia membawa serta, Sekelompok orang yang percaya, Bahwa dia adalah, Ahli yang jujur. Dia memutuskan, Untuk mengandakan, Pertemuan besar, Di alun-alun desa. Dimana, Dia akan menantang, Abu Nawas, Di depan semua orang. Pada hari yang ditentukan, Si penghitung bintang, Berdiri di atas panggung, Dan mulai berteriak, Wahai, Orang-orang desa, Aku kembali, Untuk menantang, Abu Nawas, Sekali lagi, Kali ini, Aku membawa tantangan, Yang bahkan, Dia tidak akan bisa menolaknya. Kerumunan pun mulai berkumpul, Penasaran, Dengan apa yang terjadi. Abu Nawas, Yang tidak pernah menolak tantangan, Segera datang ke alun-alun. Dengan senyum penuh percaya diri, Dia berkata, Baiklah, Apa tantangan, Yang anda bawa kali ini? Si penghitung bintang pun, Mengeluarkan sebuah kantong kecil, Dari saku bajunya. Di dalam kantong ini, Ada biji-bijian, Yang sangatlah kecil. Aku ingin anda menghitung, Jumlah biji, Yang ada di dalamnya. Jika anda bisa melakukannya, Dengan benar, Maka aku akan mengakui, Kekalahanku, Dan meninggalkan desa ini, Untuk selama-lamanya. Tetapi, Jika tidak, Anda harus mengakui, Bahwa aku adalah, Penghitung terbaik di sini, Dan menyerahkan, Semua uang, Yang anda dapatkan dariku. Abu Nawas tersenyum, Apakah itu saja tantangannya? Baiklah, Saya akan menerimanya, Tetapi dengan satu syarat. Dan, Apa itu syarat itu? Tanya si penghitung bintang, Dengan waspada. Sebelum saya menghitung, Biji-bijian itu, Saya ingin, Anda terlebih dahulu, Menghitung jumlah biji, Di kantong yang saya bawa. Kata Abu Nawas, Sambil mengeluarkan kantong, Yang mirip dari sakunya sendiri. Jika Anda, Bisa menghitungnya dengan benar, Saya akan menghitung biji, Di kantong Anda. Si penghitung bintang, Dengan penuh rasa percaya diri, Mengatakan setuju. Dia mulai, Membuka kantong Abu Nawas, Dan menuangkan isinya, Di depan semua orang. Tapi, Begitu biji-bijian itu keluar, Dia terkejut, Karena yang keluar dari kantong Abu Nawas, Bukanlah biji-bijian biasa, Melainkan, Butiran pasir yang sangat kecil. Jadi, Semua orang yang hadir, Tertawa terbahak-bahak. Sementara, Sambil hitung bintang, Merasa dipermalukan sekali lagi. Dia menyadari, Bahwa dia telah ditipu, Oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan rasa malu yang sangat besar, Dia pun meninggalkan desa itu, Untuk selamanya. Tidak pernah kembali lagi. Sementara itu, Abu Nawas terus dikenang, Sebagai orang yang tidak hanya cerdas, Tetapi juga bijaksana. Mengajarkan pelajaran, Kepada siapa saja, Yang mencoba merendahkan orang lain, Dengan kesombongan, Dan tipu daya. Dan desa itu pun, Kembali tenang, Dengan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas, Yang terus diceritakan, Dari generasi ke generasi. Setelah, Si penghitung bintang dipermalukan, Untuk kedua kalinya, Di depan seluruh desa, Ia merasa hancur. Rasa malu, Dan kekalahan yang dialaminya, Membuatnya tidak berani, Lagi tinggal di desa tersebut. Dengan langkah yang lesu, Ia pergi menilakan desa, Disertai, Tatapan geli, Dari penduduk yang menyaksikan, Bagaimana kecerdikannya, Ternyata tak sebanding, Dengan kecerdikan, Seorang Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas tetap tenang. Meskipun ia tahu, Bahwa kemenangan itu, Bukan sekedar untuk menghibur, Orang-orang desa. Tetapi juga, Untuk memberi pelajaran, Bagi si penghitung bintang, Yang sombong. Orang-orang desa, Yang menyaksikan kejadian itu, Semakin kagum pada Abu Nawas. Mereka tahu, Bahwa kecerdikan Abu Nawas, Bukan hanya soal mengakali orang lain. Tetapi, Lebih pada kemampuannya, Mengajarkan kearifan, Dengan cara yang tak terduga. Keesokan harinya, Abu Nawas, Kembali menjalani kehidupannya, Seperti biasa. Dia tidak membanggakan kemenangannya, Atau, Mememirkan kecerdasannya. Sebaliknya, Dia malah mengingatkan, Orang-orang di sekitarnya, Bahwa, Kesombongan, Dan meremehkan orang lain, Tidak akan pernah membawa kebahagiaan, Atau kebaikan dalam hidup. Penduduk desa, Mulai memahami, Bahwa kisah ini, Bukan hanya tentang kecerdikan. Tetapi, Juga tentang, Bagaimana seseorang, Harus bersikap rendah hati, Serta bijaksana. Mereka juga belajar, Untuk tidak menilai, Orang dari apa, Yang terlihat di luar saja. Tetapi, Lebih pada tindakan, Dan niat di dalam hati. Abu Nawas pun, Melanjutkan hidupnya. Dihormati, Serta dikagumi, Oleh banyak orang. Kisah tentang, Bagaimana, Ia menipu, Si penghitung bintang, Terus diceritakan, Turun temurun. Bukan hanya, Sebagai cerita lucu, Tetapi juga, Sebagai pengingat, Bahwa kebijaksanaan, Dan kerendahan hati, Selalu lebih unggul, Daripada kesombongan, Dan keangkuhan. Dengan berlalunya waktu, Abu Nawas tetap dikenal, Sebagai sosok yang cerdas, Dan bijaksana. Yang dengan caranya sendiri, Mampu membawa kebaikan, Dan pelajaran hidup, Bagi siapa saja yang mengenalnya. Dan desa itu pun, Terus berkembang, Dengan penduduk yang semakin sadar, Akan pentingnya kebijaksanaan, Dalam setiap aspek kehidupan. Cerita, Abu Nawas menipu, Si penghitung bintang. Pada suatu hari, Ada seorang pria, Yang sangat sombong, Dan mengaku, Sebagai penghitung bintang. Dia berkeliling, Dari satu desa, Ke desa lain. Membanggakan, Keahliannya, Yang katanya, Mampu menghitung, Jumlah bintang di langit. Ketika orang-orang mendengarnya, Mereka semua takjub, Dan ingin tahu, Apakah benar, Dia bisa melakukan hal itu. Mendengar berita, Tentang pria itu, Abu Nawas merasa tertantang, Dan berfikir, Ah, Ini kesempatan bagus, Untuk menguji, Kepintarannya, Dan sekaligus, Mengajarkan sedikit pelajaran. Abu Nawas, Selalu mendatangi, Sepenghitung bintang, Dan mulai berkata, Wahai Tuhan, Saya mendengar, Kabar, Bahwa Anda adalah, Ahli menghitung bintang. Sungguh suatu keahlian, Yang sangat mengagumkan. Tapi, Saya ingin tahu, Apakah Anda bisa menghitung, Sesuatu, Yang lebih dekat. Mungkin, Lebih mudah. Pria sombong itu, Dengan angkuhnya menjawab, Tentu saja, Apapun itu, Aku pasti bisa menghitungnya. Abu Nawas tersenyum, Dan mengangguk. Baiklah, Kalau begitu, Tolong hitungkan, Berapa jumlah bulu, Yang ada di ekor keledai saya ini. Mendengar permintaan Abu Nawas, Pria itu tercengal. Dia mencoba, Mencari alasan. Itu, Itu, Tidak mungkin. Bagaimana, Aku bisa menghitung, Sesuatu, Yang bergerak, Dan kecil-kecil begitu. Menghitung bintang, Di langit, Lebih mudah. Karena bisa, Karena kita bisa, Karena, Mereka tidak bergerak. Abu Nawas, Tersenyum lagi. Kali ini, Lebih lebar. Ah, Jadi begitu. Luar biasa, Anda bisa menghitung bintang, Yang jumlahnya, Tak terhingga di langit. Tapi, Tidak bisa menghitung, Bulu ekor keledai, Saya, Yang jumlahnya, Bisa kita pegang. Si penghitung bintang, Merasa malu. Tetapi, Dia tidak mau, Mengakui kekalahannya. Baiklah, Coba aku pikirkan, Cara lain. Katanya, Dengan harapan, Bisa, Membalikkan keadaan. Abu Nawas, Selalu berkata, Baiklah, Bagaimana, Kalau kita buat taruhan. Kalau Anda, Bisa menghitung, Jumlah bulu, Di ekor keledai saya, Saya, Akan memberikan, Seluruh tabungan saya, Kepada Anda. Tapi, Kalau tidak, Anda harus, Memberikan, Seluruh uang Anda, Kepada saya. Dengan penuh, Rasa percaya diri, Yang berkurang, Si penghitung bintang, Setuju. Namun, Setelah mencoba, Berbagai cara, Dan merasa kebingungan, Dia akhirnya menyerah. Abu Nawas pun berkata, Dengan senyum, Penuh kemenangan. Ternyata, Menghitung bintang, Lebih mudah, Daripada, Menghitung bulu geledai, Akhirnya, Si penghitung bintang, Terpaksa menyerahkan, Semua uangnya, Kepada Abu Nawas. Dia pun pergi, Dengan rasa malu, Yang luar biasa. Dan sejak saat itu, Tidak ada lagi, Yang bisa, Membanggakan diri, Sebagai penghitung bintang. Dan, Abu Nawas, Seperti biasa, Berhasil, Mengajarkan pelajaran, Beragak, Kepada orang-orang, Yang sombong, Dengan cara yang cerdik, Dan menghibur. Setelah si penghitung bintang, Menyerahkan semua uangnya, Kepada Abu Nawas, Dan pergi, Dengan rasa malu, Kabar tentang, Kecerdikan Abu Nawas pun, Menyebar dengan cepat, Keseluruh desa. Orang-orang kabung, Orang-orang kagum, Akan cara Abu Nawas, Menundukan pria sombong itu, Hanya dengan, Menggunakan logika sederhana, Dan keberanian, Yang luar biasa. Namun, Si penghitung bintang, Merasa dipermalukan, Dan berdekat, Untuk membalas dendam. Ia pun mulai, Merencanakan cara, Untuk mengalahkan, Abu Nawas, Dan mengembalikan, Martabatnya yang hilang. Beberapa hari kemudian, Si penghitung bintang, Kembali ke desa, Dengan rencana liciknya. Kali ini, Dia membawa serta, Sekelompok orang yang percaya, Bahwa dia adalah, Ahli yang jujur. Dia memutuskan, Untuk mengandakan, Pertemuan besar, Di alun-alun desa. Dimana, Dia akan menantang, Abu Nawas, Di depan semua orang. Pada hari yang ditentukan, Si penghitung bintang, Berdiri di atas panggung, Dan mulai berteriak, Wahai orang-orang desa, Aku kembali, Untuk menantang, Abu Nawas, Sekali lagi. Kali ini, Aku membawa tantangan, Yang bahkan, Dia tidak akan bisa menolaknya. Kerumunan pun mulai berkumpul, Penasaran, Dengan apa yang terjadi. Abu Nawas, Yang tidak pernah menolak tantangan, Segera datang ke alun-alun. Dengan senyum penuh percaya diri, Dia berkata, Baiklah, Apa tantangan, Yang Anda bawa kali ini? Si penghitung bintang pun, Mengeluarkan sebuah kantong kecil, Dari saku bajunya. Di dalam kantong ini, Ada biji-bijian, Yang sangatlah kecil. Aku ingin Anda menghitung, Jumlah biji, Yang ada di dalamnya. Jika Anda bisa melakukannya dengan benar, Maka aku akan mengakui, Kekalahanku, Dan meninggalkan desa ini, Untuk selama-lamanya. Tetapi, Jika tidak, Anda harus mengakui, Bahwa aku adalah, Penghitung terbaik di sini, Dan menyerahkan, Semua uang, Yang Anda dapatkan dariku. Abu Nawas tersenyum, Apakah itu saja tantangannya? Nah, baiklah, Saya akan menerimanya, Tetapi dengan satu syarat. Dan apa itu syarat itu? Tanya si penghitung bintang, Dengan waspada. Sebelum saya menghitung, Biji-bijian itu, Saya ingin Anda terlebih dahulu, Menghitung jumlah biji, Di kantong yang saya bawa. Kata Abu Nawas, Sambil mengeluarkan kantong, Yang mirip dari sakunya sendiri. Jika Anda bisa menghitungnya dengan benar, Saya akan menghitung biji di kantong Anda. Si penghitung bintang, Dengan penuh rasa percaya diri, Mengatakan setuju. Dia mulai membuka kantong Abu Nawas, Dan menuangkan isinya, Di depan semua orang. Tapi, Begitu biji-bijian itu keluar, Dia terkejut, Karena yang keluar dari kantong Abu Nawas, Bukanlah biji-bijian biasa, Melainkan, Butiran pasir yang sangat kecil. Jadi, Semua orang yang hadir, Tertawa terbahak-bahak. Sementara, Simpel hitung bintang, Merasa dipermalukan sekali lagi. Dia menyadari, Bahwa dia telah ditipu, Oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan rasa malu yang sangat besar, Dia pun meninggalkan desa itu, Untuk selamanya. Tidak pernah kembali lagi. Sementara itu, Abu Nawas terus dikenang, Sebagai orang yang tidak hanya cerdas, Tetapi juga bijaksana. Mengajarkan pelajaran, Kepada siapa saja, Yang mencoba merendahkan orang lain, Dengan kesombongan, Dan tipu daya. Dan desa itu pun, Kembali tenang, Dengan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas, Yang terus diceritakan, Dari generasi ke generasi. Setelah si penghitung bintang, Dipermalukan untuk kedua kalinya, Di depan seluruh desa, Ia merasa hancur. Rasa malu dan kekalahan, Yang dialaminya, Membuatnya tidak berani, Lagi tinggal di desa tersebut. Dengan langkah yang lesu, Ia pergi menilakan desa, Disertai tatapan geli, Dari penduduk yang menyaksikan, Bagaimana kecerdikannya, Ternyata tak sebanding, Dengan kecerdikan, Seorang Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas tetap tenang. Meskipun ia tahu, Bahwa kemenangan itu, Bukan sekedar untuk menghibur, Orang-orang desa. Tetapi juga, Untuk memberi pelajaran, Bagi si penghitung bintang, Yang sombong. Orang-orang desa, Yang menyaksikan kejadian itu, Semakin kagum pada Abu Nawas. Mereka tahu, Bahwa kecerdikan Abu Nawas, Bukan hanya soal mengakali orang lain. Tetapi, Lebih pada kemampuannya, Mengajarkan kearifan, Dengan cara yang tak terduga. Keesokan harinya, Abu Nawas, Kembali menjalani kehidupannya, Seperti biasa. Dia tidak membanggakan kemenangannya, Atau, Mememirkan kecerdasannya. Sebaliknya, Dia malah mengingatkan, Orang-orang di sekitarnya, Bahwa, Kesombongan, Dan meremehkan orang lain, Tidak akan pernah membawa, Kebahagiaan, Atau kebaikan, Dalam hidup. Penduduk desa, Mulai memahami, Bahwa, Kisah ini, Bukan hanya tentang kecerdikan, Tetapi, Juga tentang, Bagaimana, Seseorang, Harus bersikap rendah hati, Serta bijaksana. Mereka juga belajar, Untuk tidak menilai, Orang dari apa, Yang terlihat di luar saja, Tetapi, Lebih pada tindakan, Dan niat di dalam hati. Abu Nawas pun melanjutkan hidupnya, Dihormati, Serta dikagumi oleh banyak orang. Kisah tentang, Bagaimana, Ia menipu si penghitung bintang, Terus diceritakan, Turun temurun. Bukan hanya sebagai cerita lucu, Tetapi juga sebagai pengingat, Bahwa, Kebijaksanaan, Dan kerendahan hati, Selalu lebih unggul, Daripada kesombongan, Dan keangkuhan. Dengan berlalunya waktu, Abu Nawas tetap dikenal, Sebagai sosok yang cerdas, Dan bijaksana, Yang dengan caranya sendiri, Mampu membawa kebaikan, Dan pelajaran hidup, Bagi siapa saja yang mengenalnya. Dan desa itu pun, Terus berkembang, Dengan penduduk yang semakin sadar, Akan pentingnya kebijaksanaan, Dalam setiap aspek kehidupan. Cerita, Abu Nawas menipu si penghitung bintang, Pada suatu hari, Ada seorang pria, Yang sangat sombong, Dan mengaku, Sebagai penghitung bintang. Dia berkeliling, Dari satu desa, Ke desa lain. Membanggakan, Keahliannya, Yang katanya, Mampu menghitung, Jumlah bintang di langit. Ketika orang-orang, Mendengarnya, Mereka semua takjub, Dan ingin tahu, Apakah benar, Dia bisa melakukan hal itu. Mendengar berita tentang pria itu, Abu Nawas merasa tertantang, Dan berfikir, Ah, Ini kesempatan bagus, Untuk menguji kepintarannya, Dan sekaligus, Mengajarkan sedikit pelajaran. Abu Nawas selalu mendatangi, Sepenghitung bintang, Dan mulai berkata, Wahai Tuhan, Saya mendengar, Kabar, Bahwa Anda adalah, Ahli menghitung bintang. Sungguh suatu keahlian, Yang sangat mengagumkan. Tapi, Saya ingin tahu, Apakah Anda bisa menghitung, Sesuatu, Yang lebih dekat. Mungkin, Lebih mudah. Pria sombong itu, Dengan angkuhnya menjawab, Tentu saja, Apapun itu, Aku pasti bisa menghitungnya. Abu Nawas tersenyum, Dan mengangguk. Baiklah, Kalau begitu, Tolong hitungkan, Berapa jumlah bulu, Yang ada di ekor keledai saya ini. Mendengar permintaan Abu Nawas, Pria itu tercengal. Dia mencoba, Mencari alasan. Itu, Itu, Tidak mungkin. Bagaimana, Aku bisa menghitung, Sesuatu, Yang bergerak, Dan kecil-kecil, Begitu. Menghitung bintang, Di langit, Lebih mudah. Karena bisa, Karena kita bisa, Karena, Mereka tidak bergerak. Abu Nawas, Tersenyum lagi. Kali ini, Lebih lebar. Ah, Jadi begitu. Luar biasa, Anda bisa menghitung bintang, Yang jumlahnya, Tak terhingga di langit. Tapi, Tidak bisa menghitung, Tidak bisa menghitung, Tidak bisa menghitung, Tidak bisa menghitung bulu ekor keledai, Saya, Yang jumlahnya, Bisa kita pegang. Si penghitung bintang, Merasa malu. Tetapi, Dia tidak mau, Mengakui kekalahannya. Baiklah, Coba aku pikirkan, Cara lain. Katanya, Dengan harapan, Bisa membalikkan keadaan. Abu Nawas selalu berkata, Baiklah, Bagaimana kalau kita buat taruhan? Kalau Anda bisa menghitung, Jumlah bulu, Di ekor keledai saya, Saya akan memberikan, Seluruh tabungan saya, Kepada Anda. Tapi, Kalau tidak, Anda harus, Memberikan seluruh uang Anda, Kepada saya. Dengan penuh rasa percaya diri, Yang berkurang, Si penghitung bintang setuju. Namun, Setelah mencoba, Berbagai cara, Dan merasa kebingungan, Dia akhirnya menyerah. Abu Nawas pun berkata, Dengan senyum penuh kemenangan, Ternyata, Menghitung bintang, Lebih mudah, Daripada menghitung bulu keledai, Akhirnya, Si penghitung bintang, Terpaksa menyerahkan, Semua uangnya, Kepada Abu Nawas. Dia pun pergi, Dengan rasa malu yang luar biasa. Dan sejak saat itu, Tidak ada lagi, Yang bisa, Membanggakan diri, Sebagai penghitung bintang. Dan, Abu Nawas, Seperti biasa, Berhasil, Mengajarkan pelajaran bergah, Kepada orang-orang yang sombong, Dengan cara yang cerdik, Dan menghibur. Setelah, Si penghitung bintang, Menyerahkan semua uangnya, Kepada Abu Nawas, Dan pergi, Dengan rasa malu, Kabar tentang, Kecerdikan Abu Nawas pun, Menyebar dengan cepat, Keseluruh desa. Orang-orang kabung, Orang-orang kagum, Akan cara Abu Nawas, Menundukan pria sombong itu, Hanya dengan, Menggunakan logika sederhana, Dan keberanian, Yang luar biasa. Namun, Si penghitung bintang, Merasa dipermalukan, Dan berdekat, Untuk membalas dendam, Ia pun mulai, Merencanakan cara, Untuk mengalahkan, Abu Nawas, Dan, Mengembalikan, Martabatnya yang hilang. Beberapa hari kemudian, Si penghitung bintang, Kembali ke desa, Dengan rencana liciknya. Kali ini, Dia membawa serta, Sekelompok orang yang percaya, Bahwa dia adalah, Ahli yang jujur. Dia memutuskan, Untuk mengandakan, Pertemuan besar, Di alun-alun desa. Dimana, Dia akan menantang, Abu Nawas, Di depan semua orang. Pada hari yang ditentukan, Si penghitung bintang, Berdiri di atas panggung, Dan mulai berteriak, Wahai, Orang-orang desa, Aku kembali, Untuk menantang, Abu Nawas, Sekali lagi. Kali ini, Aku membawa tantangan, Yang bahkan, Dia tidak akan bisa menolaknya. Kerumunan pun mulai berkumpul, Penasaran, Dengan apa yang terjadi. Abu Nawas, Yang tidak pernah menolak tantangan, Segera datang ke alun-alun. Dengan senyum penuh percaya diri, Dia berkata, Baiklah, Apa tantangan, Yang Anda bawa kali ini? Si penghitung bintang pun, Mengeluarkan sebuah kantong kecil, Dari saku bajunya, Di dalam kantong ini, Ada biji-bijian, Yang sangatlah kecil. Aku ingin Anda menghitung, Jumlah biji, Yang ada di dalamnya. Jika Anda bisa melakukannya, Dengan benar, Maka aku akan mengakui, Kekalahanku, Dan meninggalkan, Desa ini, Untuk selama-lamanya. Tetapi, Jika tidak, Anda harus mengakui, Bahwa aku adalah, Penghitung terbaik di sini, Dan menyerahkan, Semua uang, Yang Anda dapatkan dariku. Abu Nawas tersenyum, Apakah itu saja tantangannya? Baiklah, Saya akan menerimanya, Tetapi dengan satu syarat. Dan, Apa itu syarat itu? Tanya si penghitung bintang, Dengan waspada. Sebelum saya menghitung, Biji-bijian itu, Saya ingin Anda terlebih dahulu, Menghitung jumlah biji, Di kantong yang saya bawa. Kata Abu Nawas, Sambil mengeluarkan kantong, Yang mirip dari sakunya sendiri. Jika Anda, Bisa menghitungnya dengan benar, Saya akan menghitung biji, Di kantong Anda. Si penghitung bintang, Dengan penuh rasa percaya diri, Mengatakan setuju. Dia mulai, Membuka kantong Abu Nawas, Dan menuangkan isinya, Di depan semua orang. Tapi, Begitu biji-bijian itu keluar, Dia terkejut, Karena yang keluar dari kantong Abu Nawas, Bukanlah biji-bijian biasa, Melainkan, Butiran pasir yang sangat kecil. Jadi, Semua orang yang hadir, Tertawa terbahak-bahak. Sementara, Singpa hitung bintang, Merasa dipermalukan sekali lagi. Dia menyadari, Bahwa dia telah ditipu, Oleh kecerdikan Abu Nawas, Dengan rasa malu yang sangat besar, Dia pun meninggalkan desa itu, Untuk selamanya. Tidak pernah kembali lagi. Sementara itu, Abu Nawas terus dikenang, Sebagai orang yang tidak hanya cerdas, Tetapi juga bijaksana. Mengajarkan pelajaran, Kepada siapa saja, Yang mencoba merendahkan orang lain, Dengan kesombongan, Dan tipu daya. Dan desa itu pun kembali tenang, Dengan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas, Yang terus diceritakan, Dari generasi ke generasi. Setelah, Si penghitung bintang dipermalukan, Untuk kedua kalinya, Di depan seluruh desa, Ia merasa hancur. Rasa malu dan kekalahan, Yang dialaminya, Membuatnya tidak berani, Lagi tinggal di desa tersebut. Dengan langkah yang lesu, Ia pergi menilakan desa, Disertai tatapan geli, Dari penduduk yang menyaksikan, Bagaimana kecerdikannya, Ternyata tak sebanding, Dengan kecerdikan, Seorang Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas tetap tenang. Meskipun ia tahu, Bahwa kemenangan itu, Bukan sekedar untuk menghibur, Orang-orang desa. Tetapi juga, Untuk memberi pelajaran, Bagi si penghitung bintang, Yang sombong. Orang-orang desa, Yang menyaksikan kejadian itu, Semakin kagum pada Abu Nawas. Mereka tahu, Bahwa kecerdikan Abu Nawas, Bukan hanya soal mengakali orang lain. Tetapi, Lebih pada kemampuannya, Mengajarkan kearifan, Dengan cara yang tak terduga. Keesokan harinya, Abu Nawas, Kembali menjalani kehidupannya, Seperti biasa. Dia tidak membanggakan kemenangannya, Atau memamerkan kecerdasannya. Sebaliknya, Dia malah mengingatkan, Orang-orang di sekitarnya, Bahwa, Kesombongan, Dan meremehkan orang lain, Tidak akan pernah membawa kebahagiaan, Atau kebaikan dalam hidup. Penduduk desa, Mulai memahami, Bahwa kisah ini, Bukan hanya tentang kecerdikan. Tetapi, Juga tentang, Bagaimana seseorang, Harus bersikap rendah hati, Serta bijaksana. Mereka juga belajar, Untuk tidak menilai orang, Dari apa yang terlihat di luar saja. Tetapi, Lebih pada tindakan, Dan niat di dalam hati. Abu Nawas pun melanjutkan hidupnya. Dihormati, Serta dikagumi oleh banyak orang. Kisah tentang, Bagaimana ia menipu, Si penghitung bintang, Terus diceritakan, Turun-temurun. Bukan hanya sebagai cerita lucu, Tetapi juga sebagai pengingat, Bahwa kebijaksanaan, Dan kerendahan hati, Selalu lebih unggul, Daripada kesombongan, Dan keangpuhan. Dengan berlalunya waktu, Abu Nawas tetap dikenal, Sebagai sosok yang cerdas, Dan bijaksana. Yang dengan caranya sendiri, Mampu membawa kebaikan, Dan pelajaran hidup, Bagi siapa saja yang mengenalnya. Dan desa itu pun, Terus berkembang, Dengan penduduk yang semakin sadar, Akan pentingnya kebijaksanaan, Dalam setiap aspek kehidupan. Cerita Abu Nawas, Menipu si penghitung bintang. Pada suatu hari, Ada seorang pria, Yang sangat sombong, Dan mengaku, Sebagai penghitung bintang. Dia berkeliling, Dari satu desa, Ke desa lain. Membanggakan, Keahliannya, Yang katanya, Mampu menghitung, Jumlah bintang di langit. Ketika orang-orang mendengarnya, Mereka semua takjub, Dan ingin tahu, Apakah benar, Dia bisa melakukan hal itu. Mendengar berita, Tentang pria itu, Abu Nawas merasa tertantang, Dan berfikir, Ah, Ini kesempatan bagus, Untuk menguji, Kepintarannya, Dan sekaligus, Mengajarkan sedikit pelajaran. Abu Nawas, Selalu mendatangi, Sepenghitung bintang, Dan mulai berkata, Wahai Tuhan, Saya mendengar, Kabar, Bahwa Anda adalah, Ahli menghitung bintang. Sungguh suatu keahlian, Yang sangat mengagumkan. Tapi, Saya ingin tahu, Apakah Anda bisa, Menghitung sesuatu, Yang lebih dekat. Mungkin, Lebih mudah. Pria sombong itu, Dengan angkuhnya menjawab, Tentu saja, Apapun itu, Aku pasti bisa menghitungnya. Abu Nawas tersenyum, Dan mengangguk. Baiklah, Kalau begitu, Tolong hitungkan, Berapa jumlah bulu, Yang ada di ekor keledai saya ini. Mendengar permintaan Abu Nawas, Pria itu tercengal. Dia mencoba, Mencari alasan. Itu, Itu, Tidak mungkin. Bagaimana, Aku bisa menghitung, Sesuatu, Yang bergerak, Dan kecil-kecil begitu. Menghitung bintang, Di langit, Lebih mudah. Karena bisa, Karena kita bisa, Karena, Mereka tidak bergerak. Abu Nawas, Tersenyum lagi. Kali ini, Lebih lebar. Ah, Jadi begitu. Keluar biasa, Anda bisa menghitung bintang, Yang jumlahnya, Tak terhingga di langit. Tapi, Tidak bisa menghitung, Bulu ekor keledai, Saya, Yang jumlahnya, Bisa kita pegang. Si penghitung bintang, Merasa malu. Tetapi, Dia tidak mau, Mengakui kekalahannya. Baiklah, Coba aku pikirkan, Cara lain. Katanya, Dengan harapan, Bisa, Membalikkan keadaan. Abu Nawas, Selalu berkata, Baiklah, Bagaimana, Kalau kita buat taruhan. Kalau Anda, Bisa menghitung, Jumlah bulu, Di ekor keledai saya, Saya, Akan memberikan, Seluruh tabungan saya, Kepada Anda. Tapi, Kalau tidak, Anda harus, Memberikan, Seluruh uang Anda, Kepada saya. Dengan penuh, Rasa percaya diri, Yang berkurang, Si penghitung bintang, Setuju. Namun, Setelah mencoba, Berbagai cara, Dan merasa kebingungan, Dia akhirnya menyerah. Abu Nawas pun berkata, Dengan senyum, Penuh kemenangan. Ternyata, Menghitung bintang, Lebih mudah, Daripada, Menghitung bulu keledai, Akhirnya, Si penghitung bintang, Terpaksa menyerahkan, Semua uangnya, Kepada Abu Nawas. Dia pun pergi, Dengan rasa malu, Yang luar biasa. Dan, Sejak saat itu, Tidak ada lagi, Yang bisa, Membanggakan diri, Sebagai penghitung bintang. Dan, Abu Nawas, Seperti biasa, Berhasil, Mengajarkan pelajaran, Beragak, Kepada orang-orang, Yang sombong, Dengan cara yang cerdik, Dan menghibur. Setelah si penghitung bintang, Menyerahkan semua uangnya, Kepada Abu Nawas, Dan pergi, Dengan rasa malu, Kabar tentang, Kecerdikan Abu Nawas pun, Menyebar dengan cepat, Keseluruh desa. Orang-orang kabung, Orang-orang kagum, Akan cara Abu Nawas, Menundukkan pria sombong itu, Hanya dengan, Menggunakan logika sederhana, Dan keberanian, Yang luar biasa. Namun, Si penghitung bintang, Merasa dipermalukan, Dan berdekat, Untuk membalas dendam. Ia pun mulai, Merencanakan cara, Untuk mengalahkan, Abu Nawas, Dan mengembalikan, Martabatnya yang hilang. Beberapa hari kemudian, Si penghitung bintang, Kembali ke desa, Dengan rencana liciknya. Kali ini, Dia membawa serta, Sekelompok orang yang percaya, Bahwa dia adalah, Ahli yang jujur. Dia memutuskan, Untuk mengandakan, Pertemuan besar, Di alun-alun desa. Dimana, Dia akan menantang, Abu Nawas, Di depan semua orang. Pada hari yang ditentukan, Si penghitung bintang, Berdiri di atas panggung, Dan mulai berteriak, Wahai orang-orang desa, Aku kembali, Untuk menantang, Abu Nawas, Sekali lagi. Kali ini, Aku membawa tantangan, Yang bahkan, Dia tidak akan bisa menolaknya. Kerumunan pun mulai berkumpul, Penasaran, Dengan apa yang terjadi. Abu Nawas, Yang tidak pernah menolak tantangan, Segera datang ke alun-alun. Dengan senyum penuh percaya diri, Dia berkata, Baiklah, Apa tantangan, Yang Anda bawa kali ini? Si penghitung bintang pun, Mengeluarkan sebuah kantong kecil, Dari saku bajunya. Di dalam kantong ini, Ada biji-bijian, Yang sangatlah kecil. Aku ingin Anda menghitung, Jumlah biji, Yang ada di dalamnya. Jika Anda bisa melakukannya dengan benar, Maka aku akan mengakui, Kekalahanku, Dan meninggalkan desa ini, Untuk selama-lamanya. Tetapi, Jika tidak, Anda harus mengakui, Bahwa aku adalah, Penghitung terbaik di sini, Dan menyerahkan, Semua uang, Yang Anda dapatkan dariku. Abu Nawas tersenyum, Apakah itu saja tantangannya? Baiklah, Saya akan menerimanya, Tetapi dengan satu syarat. Dan apa itu syarat itu? Tanya si penghitung bintang, Dengan waspada. Sebelum saya menghitung, Biji-bijian itu, Saya ingin Anda terlebih dahulu, Menghitung jumlah biji, Di kantong yang saya bawa. Kata Abu Nawas, Sambil mengeluarkan kantong, Yang mirip dari sakunya sendiri. Jika Anda bisa menghitungnya dengan benar, Saya akan menghitung biji di kantong Anda. Si penghitung bintang, Dengan penuh rasa percaya diri, Mengatakan setuju. Dia mulai membuka kantong Abu Nawas, Dan menuangkan isinya, Di depan semua orang. Tapi, Begitu biji-bijian itu keluar, Dia terkejut, Karena yang keluar dari kantong Abu Nawas, Bukanlah biji-bijian biasa, Melainkan, Butiran pasir yang sangat kecil. Jadi, Semua orang yang hadir, Tertawa terbahak-bahak. Sementara, Simpel hitung bintang, Merasa dipermalukan sekali lagi. Dia menyadari, Bahwa dia telah ditipu, Oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan rasa malu yang sangat besar, Dia pun meninggalkan desa itu, Untuk selamanya. Tidak pernah kembali lagi. Sementara itu, Abu Nawas terus dikenang, Sebagai orang yang tidak hanya cerdas, Tetapi juga bijaksana. Mengajarkan pelajaran, Kepada siapa saja, Yang mencoba merendahkan orang lain, Dengan kesombongan, Dan tipu daya. Dan desa itu pun kembali tenang, Dengan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas, Yang terus diceritakan, Dari generasi ke generasi. Setelah si penghitung bintang, Dipermalukan untuk kedua kalinya, Di depan seluruh desa, Ia merasa hancur. Rasa malu dan kekalahan, Yang dialaminya, Membuatnya tidak berani, Lagi tinggal di desa tersebut. Dengan langkah yang lesu, Ia pergi menilakan desa, Disertai tatapan geli, Dari penduduk yang menyaksikan, Bagaimana kecerdikannya, Ternyata tak sebanding, Dengan kecerdikan, Seorang Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas tetap tenang. Meskipun ia tahu, Bahwa kemenangan itu, Bukan sekedar untuk menghibur orang-orang desa, Tetapi juga untuk memberi pelajaran, Bagi si penghitung bintang yang sombong. Orang-orang desa, Yang menyaksikan kejadian itu, Semakin kagum pada Abu Nawas. Mereka tahu, Bahwa kecerdikan Abu Nawas, Bukan hanya soal mengakali orang lain, Tetapi, Lebih pada kemampuannya, Mengajarkan kearifan, Dengan cara yang tak terduga. Keesokan harinya, Abu Nawas, Kembali menjalani kehidupannya, Seperti biasa. Dia tidak membanggakan kemenangannya, Atau memamerkan kecerdasannya. Sebaliknya, Dia malah mengingatkan orang-orang di sekitarnya, Bahwa, Kesombongan, Dan meremehkan orang lain, Tidak akan pernah membawa kebahagiaan, Atau kebaikan dalam hidup. Penduduk desa, Mulai memahami, Bahwa kisah ini, Bukan hanya tentang kecerdikan, Tetapi, Juga tentang, Bagaimana seseorang, Harus bersikap rendah hati, Serta bijaksana. Mereka juga belajar, Untuk tidak menilai orang, Dari apa yang terlihat di luar saja, Tetapi, Lebih pada tindakan, Dan niat di dalam hati. Abu Nawas pun melanjutkan hidupnya, Dihormati, Serta dikagumi oleh banyak orang. Kisah tentang, Bagaimana ia menipu, Si penghitung bintang, Terus diceritakan, Turun temurun. Bukan hanya, Sebagai cerita lucu, Tetapi juga, Sebagai pengingat, Bahwa kebijaksanaan, Dan kerendahan hati, Selalu lebih unggul, Daripada kesombongan, Dan keangpuhan. Dengan berlalunya waktu, Abu Nawas tetap dikenal, Sebagai sosok yang cerdas, Dan bijaksana, Yang dengan caranya sendiri, Mampu membawa kebaikan, Dan pelajaran hidup, Bagi siapa saja yang mengenalnya. Dan desa itu pun, Terus berkembang, Dengan penduduk yang semakin sadar, Akan pentingnya kebijaksanaan, Dalam setiap aspek kehidupan. Cerita, Abu Nawas menipu, Si penghitung bintang. Pada suatu hari, Ada seorang pria, Yang sangat sombong, Dan mengaku, Sebagai penghitung bintang. Dia berkeliling, Dari satu desa, Ke desa lain. Membanggakan, Keahliannya, Yang katanya, Mampu menghitung, Jumlah bintang di langit. Ketika orang-orang mendengarnya, Mereka semua takjub, Dan ingin tahu, Apakah benar, Dia bisa melakukan hal itu. Mendengar berita, Tentang pria itu, Abu Nawas merasa tertantang, Dan berfikir, Ah, Ini kesempatan bagus, Untuk menguji, Kepintarannya, Dan sekaligus, Mengajarkan sedikit pelajaran. Abu Nawas selalu, Mendatangi sepenghitung bintang, Dan mulai berkata, Wahai Tuhan, Saya mendengar, Kabar, Bahwa Anda adalah, Ahli menghitung bintang. Sungguh suatu keahlian, Yang sangat mengagumkan. Tapi, Saya ingin tahu, Apakah Anda bisa menghitung, Sesuatu, Yang lebih dekat. Mungkin, Lebih mudah. Pria sombong itu, Dengan angkuhnya menjawab, Tentu saja, Apapun itu, Aku pasti bisa menghitungnya. Abu Nawas tersenyum, Dan mengangguk. Baiklah, Kalau begitu, Tolong hitungkan, Berapa jumlah bulu, Yang ada di ekor keledai saya ini. Mendengar permintaan Abu Nawas, Pria itu tercengang. Dia mencoba, Mencari alasan. Itu, Itu, Tidak mungkin. Bagaimana, Aku bisa menghitung, Sesuatu, Yang bergerak, Dan kecil-kecil begitu. Menghitung bintang, Di langit, Lebih mudah. Karena bisa, Karena kita bisa, Karena, Mereka tidak bergerak. Abu Nawas, Tersenyum lagi. Kali ini, Lebih lebar. Ah, Jadi begitu. Luar biasa, Anda bisa menghitung bintang, Yang jumlahnya, Tak terhingga di langit. Tapi, Tidak bisa menghitung, Bulu ekor keledai, Saya, Yang jumlahnya, Bisa kita pegang. Si penghitung bintang, Merasa malu. Tetapi, Dia, Tidak mau, Mengakui kekalahannya. Baiklah, Coba aku pikirkan, Cara lain. Katanya, Dengan harapan, Bisa membalikkan keadaan. Abu Nawas selalu berkata, Baiklah, Bagaimana, Kalau kita buat taruhan. Kalau Anda, Bisa menghitung, Jumlah bulu, Di ekor keledai saya, Saya akan memberikan, Seluruh tabungan saya, Kepada Anda. Tapi, Kalau tidak, Anda harus, Memberikan seluruh, Uang Anda, Kepada saya. Dengan penuh, Rasa percaya diri, Yang berkurang, Si penghitung bintang setuju. Namun, Setelah mencoba, Berbagai cara, Dan merasa kebingungan, Dia akhirnya menyerah. Abu Nawas pun berkata, Dengan senyum penuh kemenangan, Ternyata, Menghitung bintang, Lebih mudah, Daripada, Menghitung bulu keledai, Akhirnya, Si penghitung bintang, Terpaksa menyerahkan, Semua uangnya, Kepada Abu Nawas. Dia pun pergi, Dengan rasa malu, Yang luar biasa. Dan, Sejak saat itu, Tidak ada lagi, Yang bisa, Membanggakan diri, Sebagai penghitung bintang. Dan, Abu Nawas, Seperti biasa, Berhasil, Mengajarkan, Pelajaran beragak, Kepada orang-orang, Yang sombong, Dengan cara yang cerdik, Dan menghibur. Setelah, Si penghitung bintang, Menyerahkan, Semua uangnya, Kepada Abu Nawas, Dan pergi, Dengan rasa malu, Kabar tentang, Kecerdikan Abu Nawas, Pun menyebar, Dengan cepat, Keseluruh desa. Orang-orang, Kabum, Orang-orang, Kagum, Akan cara, Abu Nawas, Menundukan, Priya sombong itu, Hanya dengan, Menggunakan, Logika sederhana, Dan, Keberanian, Yang luar biasa. Namun, Si penghitung bintang, Merasa dipermalukan, Dan, Berdekat, Untuk membalas dendam. Ia pun, Mulai merencanakan, Cara, Untuk mengalahkan, Abu Nawas, Dan, Mengembalikan, Martabatnya, Yang hilang. Beberapa hari kemudian, Si penghitung bintang, Kembali ke desa, Dengan rencana liciknya. Kali ini, Dia membawa serta, Sekelompok orang, Yang percaya, Bahwa dia adalah, Ahli yang jujur. Dia memutuskan, Untuk mengandakan, Pertemuan besar, Di alun-alun desa. Dimana, Dia akan menantang, Abu Nawas, Di depan semua orang. Pada hari yang ditentukan, Si penghitung bintang, Berdiri di atas panggung, Dan mulai berteriak, Wahai, Orang-orang desa, Aku kembali, Untuk menantang, Abu Nawas, Sekali lagi. Kali ini, Aku membawa tantangan, Yang bahkan, Dia tidak akan, Bisa menolaknya. Kerumunan pun, Mulai berkumpul. Penasaran, Dengan apa yang terjadi. Abu Nawas, Yang tidak pernah menolak tantangan, Segera datang ke alun-alun. Dengan senyum penuh percaya diri, Dia berkata, Baiklah, Apa tantangan, Yang anda bawa kali ini? Si penghitung bintang pun, Mengeluarkan sebuah kantong kecil, Dari saku bajunya. Di dalam kantong ini, Ada biji-bijian, Yang sangatlah kecil. Aku ingin anda menghitung, Jumlah biji, Yang ada di dalamnya. Jika anda bisa melakukannya, Dengan benar, Maka aku akan mengakui, Kekalahanku, Dan meninggalkan desa ini, Untuk selama-lamanya. Tetapi, Jika tidak, Anda harus mengakui, Bahwa aku adalah, Penghitung terbaik di sini, Dan menyerahkan, Semua uang, Yang anda dapatkan dariku. Abu Nawas tersenyum, Apakah itu saja tantangannya? Baiklah, Saya akan menerimanya, Tetapi dengan satu syarat. Dan apa itu syarat itu? Tanya si penghitung bintang, Dengan waspada. Sebelum saya menghitung biji-bijian itu, Saya ingin anda terlebih dahulu, Menghitung jumlah biji, Di kantong yang saya bawa. Kata Abu Nawas, Sambil mengeluarkan kantong, Yang mirip dari sakunya sendiri. Jika anda bisa menghitungnya dengan benar, Saya akan menghitung biji di kantong anda. Si penghitung bintang, Dengan penuh rasa percaya diri, Mengatakan setuju. Dia mulai membuka kantong Abu Nawas, Dan menuangkan isinya, Di depan semua orang. Tapi, Begitu biji-bijian itu keluar, Dia terkejut, Karena yang keluar dari kantong Abu Nawas, Bukanlah biji-bijian biasa, Melainkan, Butiran pasir yang sangat kecil. Jadi, Semua orang yang hadir, Tertawa terbahak-bahak, Sementara, Simpel hitung bintang, Merasa dipermalukan sekali lagi. Dia menyadari, Bahwa dia telah ditipu, Oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan rasa malu yang sangat besar, Dia pun meninggalkan desa itu, Untuk selamanya. Tidak pernah kembali lagi. Sementara itu, Abu Nawas terus dikenang, Sebagai orang yang tidak hanya cerdas, Tetapi juga bijaksana. Mengajarkan pelajaran, Kepada siapa saja, Yang mencoba merendahkan orang lain, Dengan kesombongan, Dan tipu daya. Dan desa itu pun kembali tenang, Dengan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas, Yang terus diceritakan, Dari generasi ke generasi. Setelah, Si penghitung bintang, Dipermalukan untuk kedua kalinya, Di depan seluruh desa, Ia merasa hancur. Rasa malu dan kekalahan, Yang dialaminya, Membuatnya tidak berani, Lagi tinggal di desa tersebut. Dengan langkah yang lesu, Ia pergi menilakan desa, Disertai tatapan geli, Dari penduduk yang menyaksikan, Bagaimana kecerdikannya, Ternyata tak sebanding, Dengan kecerdikan, Seorang Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas tetap tenang, Meskipun ia tahu, Bahwa kemenangan itu, Bukan sekedar untuk menghibur orang-orang desa, Tetapi juga untuk memberi pelajaran, Bagi si penghitung bintang yang sombong. Orang-orang desa, Yang menyaksikan kejadian itu, Semakin kagum pada Abu Nawas. Mereka tahu bahwa kecerdikan Abu Nawas, Bukan hanya soal mengakali orang lain, Tetapi, Lebih pada kemampuannya, Mengajarkan kearifan, Dengan cara yang tak terduga. Keesokan harinya, Abu Nawas, Kembali menjalani kehidupannya, Seperti biasa. Dia tidak membanggakan kemenangannya, Atau memamerkan kecerdasannya. Sebaliknya, Dia malah mengingatkan orang-orang di sekitarnya, Bahwa, Kesombongan, Dan meremehkan orang lain, Tidak akan pernah membawa kebahagiaan, Atau kebaikan dalam hidup. Penduduk desa, Mulai memahami bahwa, Kisah ini, Bukan hanya tentang kecerdikan, Tetapi, Juga tentang bagaimana, Seseorang harus bersikap rendah hati, Serta bijaksana. Mereka juga belajar, Untuk tidak menilai orang, Dari apa yang terlihat di luar saja, Tetapi, Lebih pada tindakan, Dan niat di dalam hati. Abu Nawas pun melanjutkan hidupnya, Dihormati, Serta dikagumi oleh banyak orang. Kisah tentang, Bagaimana ia menipu, Si penghitung bintang, Terus diceritakan, Turun temurun. Bukan hanya sebagai cerita lucu, Tetapi juga sebagai pengingat, Bahwa kebijaksanaan, Dan kerendahan hati, Selalu lebih unggul, Daripada kesombongan, Dan keangpuhan. Dengan berlalunya waktu, Abu Nawas tetap dikenal, Sebagai sosok yang cerdas, Dan bijaksana, Yang dengan caranya sendiri, Mampu membawa kebaikan, Dan pelajaran hidup, Bagi siapa saja yang mengenalnya. Dan desa itu pun, Terus berkembang, Dengan penduduk yang semakin sadar, Akan pentingnya, Kebijaksanaan, Dalam setiap aspek kehidupan. Dari kisah ini, Kita dapat mengambil, Beberapa hikmah penting. Yang pertama, Kecerdasan, Dan kebijaksanaan, Adalah anugerah, Yang harus digunakan, Dengan bijak, Bukan untuk menipu, Atau meremehkan orang lain. Yang kedua, Kisah Abu Nawas, Mengajarkan kita, Untuk tidak mudah terjebak, Oleh kesombongan ilmu, Atau keahlian, Yang kita miliki. Karena, Selalu ada orang yang lebih cerdas, Atau lebih bijak. Ketiga, Cerita ini juga, Mengingatkan kita, Bahwa humor, Bisa menjadi sarana, Yang efektif, Untuk menyampaikan, Pesan moral yang dalam, Tanpa harus menyakiti, Perasaan orang lain. Allahu'alam bisawaf. Alhamdulillah, Kita telah menyaksikan, Sebuah kisah, Yang tidak hanya menghibur, Tetapi juga penuh, Dengan pelajaran hidup. Semoga kita bisa, Mengambil hikmah, Dari cerita Abu Nawas ini, Dan menerapkannya, Dalam kehidupan sehari-hari. Mari, Kita terus belajar, Untuk menjadi pribadi yang cerdas, Bijaksana, Dan rendah hati, Dalam menghadapi segala situasi. Jangan lupa, Untuk tetap, Menebar kebaikan, Dan kebijaksanaan, Dimanapun kita berada. Akhir kalam, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.